Intro Halo, selamat malam teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Glenn Wong kita di acara bacotan seputar Wing Chun monolog dan kebetulan malam hari ini saya lakukan secara offline jadi tidak live on Youtube tapi offline karena saya ingin menunjukkan ada satu pertanyaan jadi sejak saat kemarin saya live kemudian ada satu orang yang bertanya dan memberikan satu buah attachment ya, gimana dia minta saya untuk menjelaskan apakah penjelasan ini benar ya nah sekarang sih saya coba merekam monolog saya itu melalui aplikasi Discord ya dan ini baru pertama kali jadi saya tidak tahu karena tadi nyoba sana nyoba sini ternyata aplikasi Discord ini lebih enak digunakan dan saya dengan mudah untuk merekam langsung gitu kan jadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa nah jadi kita langsung aja ya membahas mengenai apa yang ditanyakan oleh salah satu saudara kita yang bernama Restu Restu Ahmad kalau gak salah ya tolong dikoreksi kalau saya salah nah yang akan saya sampaikan disini adalah opini saya pribadi jadi kalau misalkan ada yang yang kontra dengan opini saya ya silahkan tulis di kolom komentar ya oke kita langsung aja jadi kalau teman-teman lihat berkasnya itu adalah ini jadi ini saya save saya bawa dari WhatsApp ya jadi kalau misalkan teman-teman disana ada yang ingin bertanya sesuatu dengan disertakan berkas atau attachment ya dan minta saya untuk membahasnya secara video penjelasan nah ya mungkin nanti saya bisa carikan waktunya untuk membahas langsung gitu oke kita langsung aja ya saya tidak akan membacakan bagian atasnya tetapi saya langsung masuk ke bagian poinnya disana ada tertulis seperti teman-teman yang lihat teman-teman lihat berlatih kuda-kuda saya baca dulu ya keseluruhan ya baru saya nanti apa menanggapi pernyataan ini gitu berlatih kuda-kuda gi kim yang ma atau kuda-kuda terbuka dalam kuda-kuda ini berdirilah menghadap ke depan geser ujung telapak kaki sedikit ke arah luar jaga agar lutut tetap menekuk bobot anda akan tersebar merata di kedua kaki fokuslah pada kegiatan memosisikan kedua lengan dan siku untuk memulai mempelajari gerakan tangan dan lengan kuda-kuda menantang langsung ini akan memberi manfaat besar dalam pertarungan karena memungkinkan kedua lengan dan kaki melindungi garis tengah anda kedua sisi tubuh dapat digunakan secara seimbang tidak hanya satu bagian saja oke saya tidak tahu nih ya restu ini dapat dokumen ini dari mana tetapi kalau saya lihat penjelasannya itu terkesan seperti translate ya atau orang menjelaskan ya ini terkesan seperti translate lah ya jadi kalau misalkan saya gambarkan saya sih tidak bisa apa tidak bisa menangkap maksud secara detail dari penjelasan ini tetapi saya coba akan beropini satu persatu dari kalimat yang ada di penjelasan tersebut ya jadi begini mas restu ya restu ya restu dia mau dipanggilnya pakai restu gak mau pakai embel-embel mas oke pertama berlatih kuda-kuda gi kim yang ma atau kuda-kuda terbuka ya mungkin bisa saya jelaskan disini bukan gi kim yang ma tapi gi gi kim yang ma jadi itu ada satu kata yang kurang ya jadi gi kim yang ma itu kalau bisa diartikan secara harafiah adalah kuda-kuda mengapit domba ya itu secara harafiah nah terus mungkin si penulis memang mengistilahkan kuda-kuda ini di dalam bahasa Indonesia itu dengan kuda-kuda terbuka yaitu perbedaan istilah aja ya kalau saya pribadi saya lebih menyebut kuda-kuda basic karena memang pertama kali kita belajar Wing Chun itu yang dilatih itu adalah kuda-kuda gigi kim yang ma nanti saya berikan gambaran seperti apa sih kuda-kuda gigi kim yang ma itu nah kalau misalkan si penulis ini yang pembuat apa pembuat tulisan ini penulis ini mengistilahkan sebagai kuda-kuda terbuka is oke gak masalah ya atau lebih gampang lagi lebih cepat lagi nangkepnya kita sebut aja ini sebagai kuda-kuda siulim tau karena siulim tau ini akan menggunakan kuda-kuda gigi kim yang ma nah terus disini dikatakan dalam kuda-kuda ini berdirilah menghadap ke depan ya berdirilah menghadap ke depan geser ujung telapak kaki sedikit ke arah luar oke kalau kita anggap kalau kita anggap tangan ini adalah sebagai telapak kaki berarti pada saat dia berkata geser telapak kaki sedikit keluar artinya si ujung telapak kaki ini akan keluar keluar itu artinya dia dibengkokkan keluar meninggalkan badan kita ya berlawanan dengan centerline berarti ya kalau kita ngomong dalam posisi wingtune itu berlawanan dengan centerline jadi arah ujung kakinya ke sana kalau dilihat ujung kakinya ke sana tentunya menurut saya itu salah penjelasannya dimana-mana gigi kimingma itu ujung telapak kaki itu akan selalu meruncing ke dalam ya nah seperti gambar yang ingin saya tunjukkan yaitu ini nah disini kelihatan ini adalah gambar yang pernah saya buat untuk menjelaskan gigi kimingma ya basic stand untuk kita latihan drill secara sederhana nah disana kelihatan bahwa ujung telapak kaki itu ya ujung kaki lah istilahnya ya saya sebutnya karena itu translate itu saya yakin translate jadi ujung kaki itu akan meruncing dan kalau teman-teman lihat di gambar yang saya share disana itu akan membuat sudut segitiga untuk di bagian kakinya begitu pula segitiga untuk di bagian tangan sebenarnya tapi kita gak ngomongin tangan kita ngomongin kaki dulu ini adalah bentuk gigi kimingma jadi tidak ada penjelasan ujung kaki itu menghadap keluar tetapi ujung kaki itu akan meruncing ke dalam ya jadi yang tepat itu meruncing ke dalam oke nah seperti teman-teman lihat di gambar sana itu ada yang sebelah kiri ya itu ada orang berdiri menghadap ke depan ya dan garis putus-putus berwarna merah itu adalah anggapan itu adalah centerline kita atau garis tengah kita nah yang dimaksud centerline disini apa centerline disini itu sebenarnya adalah titik garis vertikal sorry ya garis vertikal yang tidak terlihat yang menghubungkan titik teratas dengan titik terbawah tubuh kita dan itu ada sangkut-pautnya dengan struktur tulang belakang yang kita punya jadi centerline yang dimaksud itu pada dasarnya adalah struktur tulang belakang kita ya jadi bukan bagian depan kita bukan tetapi struktur tulang kita itu yang menjadi balancing atau titik keseimbangan saat kita melakukan kuda-kuda apa tadi kuda-kuda terbuka ya istilasi penulis atau Yigi Kim Yung Ma ini ya jadi ini yang dimaksud bentuk dari Yigi Kim Yung Ma nah terus lutut disitu disebutkan tetap menekuk kalau istilah saya lutut itu bukan menekuk kalau menekuk artinya kita sengaja untuk menekuk si lutut tetapi di istilah saya lutut itu harus tertekuk ya tertekuk tertekuk itu tidak disengaja jadi dalam arti kata pada saat kita berdiri kemudian tiba-tiba kita membuat kaki kita itu relax otomatis bobot kita akan turun nah pada saat bobot turun si lutut ini akan tertekuk secara otomatis dan tidak boleh menekuk atau ditekuk secara sengaja atau secara berlebihan ya sehingga nanti beban badan kita itu bobot badan kita itu tidak membebani lutut tetapi memang disana seperti yang disebutkan si penulis bobot anda akan tersebar merata di kedua kaki jadi bobot merata di kedua kaki itu maksudnya bobot kita benar-benar ditopang oleh kaki kita dua-duanya jadi beratnya kaki kanan 50 kaki kiri 50 dari berat badan kita kemudian bobot itu akan ditopang juga oleh telapak kaki kita secara sama secara menyebar juga jadi telapak kaki kita bobotnya itu di telapak kaki itu tidak condong ke depan atau tidak condong ke belakang jadi benar-benar di tengah ya benar-benar di tengah nah terus disana disebutkan fokuslah pada kegiatan memposisikan kedua lengan dan siku untuk mulai mempelajari gerakan tangan dan lengan disini saya tidak paham maksudnya apa ya fokuslah pada kegiatan memposisikan kedua lengan dan siku untuk memulai mempelajari pergerakan tangan dan lengan nah mungkin maksudnya mungkin maksudnya ya pada saat sesudah kita memasang kuda-kuda Yigi Kim Yuma kita boleh melakukan gerakan-gerakan seperti misalkan memukul melakukan tangkisan dengan tetap difokuskan kepada siku dan lengan lengan itu berarti ini lah ya siku ini kan lengan itu ini lengan-lengan bawah mungkin maksudnya seperti itu ya ya jadi mungkin maksudnya itulah saya juga gak paham itu kata-katanya agak rancut soalnya jadi kalau misalkan memang pada saat kita sesudah melakukan Yigi Kim Yuma terus kita mau melakukan pukulan misalkan terus melakukan tangkisan tansau kemudian paksau berarti memang kita memfokuskan pada siku karena siku ini apa ya sumber kekuatan 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 pertama dari gerakan tangan kita yang akan dipelajari oleh teman-teman secara pemula secara pemula jadi dengan kita memfokuskan pada siku maksudnya kita berusaha untuk tidak menggerakan bagian-bagian tubuh kita yang tidak penting mungkin maksudnya seperti itu jadi lebih fokus pada siku karena pada saat kita melakukan pukulan contohnya ya secara simple sederhana melakukan pukulan misalkan pukulan lurus ke depan memang kita difokuskan untuk melempar siku kalau di saya istilahnya adalah melempar siku dan nanti pada saat kita narik juga pada saat narik tangan kita akan berfokus pada kita menarik siku tanpa ada otot di bagian bahu yang benar-benar dieksploit terlalu berlebihan karena bahu ini akan dijadikan sebagai poros pergerakan tangan yang kita lakukan entah itu untuk mukul entah itu untuk nangkis dan lain sebagainya secara sederhana dari kuda-kuda dasar yang disebutkan oleh penulis ini Yigi Kim Ming Ma jadi kita tidak membicarakan masalah shifting tidak membicarakan masalah stepping oke itu mengenai bentuknya dari kata-kata tersebut terus disini juga disebutkan bahwa kuda-kuda menang menangtang langsung ini akan memberi manfaat besar dalam pertarungan karena memungkinkan kedua lengan dan kaki melindungi garis tengah anda disini saya juga tidak paham karena memungkinkan kedua lengan dan kaki melindungi garis tengah anda oke ini kata-kata ini menurut saya kurang tepat karena kuda-kuda ini bukan kuda-kuda untuk pertarungan atau kuda-kuda untuk fighting manfaat besar dalam pertarungan disini bukan diartikan secara harafiah secara langsung bukan jadi bukan berarti pada saat kita fighting atau kita istilahnya mengaplikasikan gerakan-gerakan wingtune kita menggunakan kuda-kuda ini untuk melakukan serangan-serangan tidak malah kalau kita melakukan kuda-kuda seperti ini kuda-kuda aplikasi langsung dalam arti kata kita misalkan sparring kita misalkan fighting ini akan mengunci kaki kita untuk tidak fleksibel jadi nah tetapi manfaatnya manfaatnya itu bukan secara langsung tetapi manfaatnya itu akan tersirat pada saat setiap kali kita latihan drill kita tidak melupakan kuda-kuda Yigi Kim Yang Ma ini karena dengan melakukan kuda-kuda Yigi Kim Yang Ma ini diharapkan kita itu bisa menemukan titik keseimbangan yang ada di badan kita kemudian kita mulai belajar untuk mengerti mekanical yang ada di badan kita nah sehingga pada saat nanti petarungan pada saat kita fighting atau pada saat mungkin kita drill dengan teman-teman atau pada saat kita berlatih cisao dengan teman-teman otomatis posisi yang seharusnya yang kita latih di Yigi Kim Yang Ma ini akan apa akan teraplikasikan dengan sendirinya tetapi dengan bentuk bukan bentuk kuda-kuda Yigi Kim Yang Ma seperti ini ya ini hanya untuk latihan basic aja seperti muku tangkis atau melakukan foam siulimtau gitu nah tetapi pada saat nanti kita fighting kaki ini harus fleksibel nah sedangkan konsepnya yang saya bilang nanti teraplikasikan itu seperti misalkan bagaimana cara kita groundingnya ya dimana cara kita menyalurkan bobot yang kita punya benar-benar kedua kaki kepada kedua kaki pada saat kaki ini harus mobile pada saat kaki ini harus shifting pada saat kaki ini harus stepping ya seperti penjelasan yang saya buat di konten saya di video yang kemarin-kemarin itu ada yang mengenai soal stepping ya oke nah terus kalau sedang kalau untuk melindungi ya kedua tangan dan kaki melindungi garis tengah Anda itu saya rasa nggak bisa apalagi terutama untuk kaki melindungi seperti apa di sini yang saya tidak paham gitu kan karena kalau misalnya kita gunakan posisi seperti gambar yang nomor dua ini adalah gambar basic kedua tangan itu ada di samping di kiri dan makanan bukan di depan ya bukan seperti ini dalam bentuk mansao bukan ya tetapi ini basic nah melindungi seperti apa di penjelasan si penulis ini tidak dijelaskan lebih lengkap lagi ya kan jadi pemahamannya nanti akan rancu tetapi intinya manfaat besar dalam pertarungan itu hanya akan dirasakan secara aplikasi aja bukan secara bentuk ya bukan secara bentuk tetapi secara konsep seperti grounding bagaimana kita berdiri secara relax dan bobot kita tersalurkan ke bagian bawah ya terus kedua sisi tubuh dapat digunakan secara seibang tidak hanya satu bagian saja oke maksudnya maksudnya mungkin seperti ini pada saat kita latihan pukulan dengan menggunakan kuda-kuda Yiki-Ki-Biung Ma misalnya pada saat kita mukul tangan yang satu kan di belakang terus kita mukul lagi tangan satu lagi di belakang nah tangan yang belakang ini maksudnya di sana mungkin disebutkan dengan melatih kuda-kuda seperti ini diusahakan untuk tidak menghilangkan fokus pada kedua belah tangan jadi benar-benar pada saat kita mukul ke depan yang satu kita tidak melupakan tidak melupakan fokus kita pada tangan yang belakang atau pada saat kita beralih seperti ini kita pun tidak melupakan tangan kita yang satunya lagi seperti ini atau misalkan pada saat kita melakukan bongsao kita tidak melupakan tangan yang bentuknya seperti usau di belakang ya gitu maksudnya seperti itu jadi dengan kita tidak melupakan atau tidak belajar tidak lost fokus kepada salah satu tangan saja di sana dengan demikian kita berusaha bahwa dengan melatih kuda-kuda Yiki Kim Yung Ma ini kita terbiasa untuk berpikir untuk dua belah tangan dua belah tangan kita ya karena nanti pada saat pengaplikasian otomatis tangan yang kanan ini akan mensupport yang kiri begitu pun tangan yang kiri akan mensupport yang kanan nah kira-kira penjelasan dari apa yang sudah ditulis oleh penulis di dokumen ini kira-kira seperti itu penjelasannya jadi buat saya restu penjelasan ini mungkin tidak lengkap ya kalau misalkan untuk mereka yang awam atau pemula yang membaca ini mereka tidak bisa menghubungkan dengan apa yang sedang dilatih karena penjelasan di sana ada beberapa yang memang rancu artinya jadi kalau diartikan ya mungkin bisa menimbulkan persepsi yang berbeda seperti contohnya yang tadi disebutkan itu dalam kuda-kuda ini berdiri menghadap ke depan geser ujung telapak kaki sedikit ke arah luar tapi setelah itu tidak ada penjelasan apa-apa lagi nah disitu kalau kita bayangkan berarti ujung kaki kita keluar sedangkan kalau di yang saya punya disini ujung kakinya itu adalah meruncing ke dalam gitu kira-kira itu yang bisa saya jelaskan ya dengan gambar ya dan memang sengaja saya tidak live untuk membacot kali ini karena saya ingin teman-teman lihat sambil baca juga jadi tidak dibilang bahwa tidak ada berkas yang saya saya apa tidak ada berkas yang sedang saya bahas nah disini kan kelihatan dan saya juga bisa menunjukkan bentuk gigi kimia yang saya punya yang selama ini dilatih di perguruan wuncun harmoni indonesia jadi kira-kira itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan restu yang kemarin dikirim melalui whatsapp ya jadi kalau kalau teman-teman lain yang ingin saya membahas atau teman-teman ada yang tidak paham akan suatu dokumen ya silahkan tanyakan ke saya melalui whatsapp boleh nanti saya coba carikan waktu untuk membahas ya kalau misalkan tidak perlu dokumen nanti kita saya akan bahas di dalam topik bacotan seputar wuncun secara live on youtube kira-kira itu aja ya terima kasih mudah-mudahan penjelasan saya buat mas restu buat restu ya buat restu bisa bermanfaat dan bisa meluruskan pandangan yang mungkin selama ini kalau dibaca dari dokumen ini itu agak sedikit ngambang pengertiannya oke terima kasih sampai ketemu di video saya yang akan datang salam mingcun harmoni Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati